Cucu 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 Cinta mengapa kau sengsara Benji ku melihatnya Oh, siapa sih nih? Gak mau orang tidur aja deh Ini bos kamu, Dharma Maaf, pak Sekarang juga kamu ke kantor ya Saya tunggu Engkau ingin ada orang yang selalu mencinta dan memenuhi Ya, apa sih? Gak nih deh Sudah, pak Tinggal proyek kita yang di Jakarta sama yang di Bandung aja Belum bapak tanda tangan Gini, pak Saya mau minta maaf Tadi tuh saya gak tau kalau bapak NL Saya tinggal bapak tanda tangan aja Tapi beneran deh, pak Kalau misalnya bapak Bapak mau hukum saya Ngasih saya SP Gak apa-apa Saya terima, saya ikhlas Kok emang saya yang salah Duduk ya, pak Siapa yang mau kasih kamu SP? Saya mau kasih kamu tiket kereta Maksud bapak? Saya minta kamu wakili saya Untuk datang ke peresmian Taman Kota Yang akan diurus oleh kantor cabang kita di Bandung Terus, saya berangkat ke Bandung, pak Kenapa? Kamu gak mau? Eh, bukannya gak mau sih, pak Tapi besok saya kan ada cuti Berangkat sekarang Atau saya Kalau gitu saya berangkat sekarang, pak Nih, udah semangat Kalau gitu saya siap-siap dulu ya, pak Makasih buat kesempatannya Makasih, pak Cucu 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 Cinta mengapa kau sengsara Benji ku melihatnya Oh dia itu siapa bisa membuatmu merana Cinta apa kau tak bahagia Disini denganku saja Oh dia itu siapa aku ini lebih baik darinya Jauh dalam hatimu aku tahu Engkau ingin ada orang yang selalu mencinta Mbak Nindi? Iya Wah mbak saya telat datangnya Ayo mbak saya jemput Dijemput Iya Ayo mbak sebelah sana Ayo mbak Ayo Cinta apa kau tak bahagia Sini denganku saja Oh dia itu siapa aku ini lebih baik darinya Oh iya Nindi Nidun mbak Ewa gak usah panggil mbak Nindi aja Yaudah deh Nindi Acaranya udah rame kamu Nidun Udah mbak Eh Maksudnya Nindi Iya Panggil saya Gak usah pake kang Nidun aja Iya udah rame kok acaranya mbak Apalagi nih ya Ini kalo di Bandung Itu lagi macet-macetnya sekarang mbak Makanya Kita harus buru-buru kalo kita mau bisa ke semua tempat Oh Emangnya kita mau kemana aja sih? Kita mau ke Tamastroberry Terus baik itu nanti kita mau ke Factory Outlet Gila Ngarugi gue gak jadi cuti Bos gue tuh emang juara ya Udah acaranya sore Gue dikasih jalan-jalan dulu lagi Tapi kamu gak usah khawatir Sekarang kita mau ke hotel dulu kok Biar kamu bisa istirahat Terus kemas-kemas Boleh tuh istirahat dulu ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kalau dia tak mampu Pilih saja kamu Dalam hatimu Aku tahu Kau ingin ada orang yang selalu Pencinta dan memelukmu Sejap waktu Kalau dia tak mampu Pilih saja kamu Gila tuh Gila nih hotel bagus banget sih Nen Ini kuncinya Aduh Hotelnya kok bagus banget sih Ini tuh emang hotel yang paling bagus yang ada disini Sering dipakai sama artis-artis Hollywood Serius loh Iya Gua lewat mana ya Sebelah sana Kamarnya disana Gila nih Gila nih Gila ih Gila Gila P accomplidden Gila 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 Tuka Gila Serius, ini khabar gue Asur, yes Yes Mus gue baik banget, mus gue baik banget, baik banget Woo Woo I got it Menteri pagi bersinar tenang Menghangatkan jiwa yang bimbang Temukan jawab bahan Ngejar impian Kebahagiaan Tempat bagus banget sih Gila ya sih bos Meru gue jalan-jalan kesini Keren banget Eh fotoin gue dong disitu Tapi backgroundnya keliatan Bagus tuh bagus Dari sini fotonya kan Siap satu dua Munduran dikit munduran dikit Munduran lagi munduran dikit lagi Nyemplung lagi dia Min Ya lu bingung aja sih Juru-juru mundurkan gue gak jemur jari Ya udah maaf Sini-sini cepetan gue bantuin Ayo naik Ayo naik Nini Pak Handphone-nya Tas gue Maaf ya Galak banget cewek Kemal hampir Apa lo bilang? Enggak Enggak Nini Ayo naik Ayo naik Halo pak Halo pak Ayo naik Supaya kamu bisa bantu acara cari sana Halo bos Tapi pak kata si Midun Acara pertama itu Taman Strawberry Baru abis dari situ ke Factory Outlet Ya kot? Midun? Midun siapa? Ya 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 Udah bos Ini saya lagi sama dirinya bos Dengar ya Saya tidak menang untuk supir Apalagi buat kamu Buat kamu jalan-jalan Apa? Lo siapa? Lo yang siapa? Lo mau nyolik gue ya? Hah? Aduh gak aku lo mau nyolik gue ya? Aduh sakit Lo berani-berani nyolik gue lo Lo bisa dirinya sih bahaya tau Iya bodoh banget lo penyulit lo udah suruh Hei bisa bawa mobil gak sih? Iya iya kang Bawa mobil yang bener dong Maaf kang Eh lo mau ngapain? Eh tunggu Hei Konci mobil gue Tunggu Hei Balikin konci gue Balikin konci mobil gue Enak ya Mencari panggil Sinta tenang Lo? Lo ngejauh dari gue? Atau gue lempar pake batu? Ya elah Lo lempar pake batu gitu Lo gak akan kerasa Maling benjol doang Kebahagiaan Gue lempar pake ini mau gak lo? Mau gak? Jangan-jangan ampun-ampun Iya 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 Gue bakalan pergi Tapi lo balikin dulu konci mobil gue Alesan aja ya lo Bilang aja lo Sengaja kan nyemburin gue tadi Lo pasti mau nyalakain gue ya kan? Kalo lo nuduh-nuduh gue Karena lo Gue jadi salah jemput klien tau gak? Lah bohong lo Nih Let's dirin nih kalo gak percaya Masa nyolot Lo dengerin nih Gara-gara lo Gue jadi salah jemput klien Terus lo main langsung nyamperin gue Ngaku-ngaku nama lo nindi lagi Ya emang nama gue nindi Ini masalah buat lo Lo tuh ya Lo yang kerjanya gak bencus Ngapain lo nyalain gue? Pokoknya Balikin konci mobil gue sekarang Iya Balikin konci mobil gue Eh 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 Apaan sih lo? Halo Hasil banget sih gue hari ini Kalo gue tau dia itu bukan klien gue Tuh gue maki dari tadi Lo lagi? Lo ngapain aja di mobil gue? Eh keluar dari sana cepet keluar dari mobil gue Iya Eh yang bawa gue kesini siapa? Lo kan? Ya udah berarti lo harus bawa gue balik Gue kan gak tau jalan Itu bukan urusan gue Itu urusan lo Sekarang keluar dari mobil gue Eh cepet Lo jadi laki-laki gimana sih? Tanggung jawab dong Lo tuh maunya apa sih? Gue itu harus jemput klien Oh berarti lo meninggalkan gue nih Jalan kayak gini Kok gue gak tau jalan serba Aku jasar gitu Tung 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 Gue nangis lagi nih Ayo iya iya Bisa nangis Mbak, dari pelaksanaan peresmian ya? Iya pak, maaf saya telat ya Gimana sih mbak? Nggak profesional banget deh Kabupati kan banyak acara yang harus dihadiri mbak Iya pak, maaf tadi tuh ada kejadian yang nggak terduga Kalau gitu langsung aja pak Yaudah, ayo deh pak Kita mulai saja acara peresmiannya Aduh Aduh Capek banget hari ini Idun Kamu ini gimana sih? Kalian kita itu kecopetan di jalan Dia itu kebingungan cari kebantuan Ini semua gara-gara kamu telat menjemput dia Dan yang terpenting adalah Kita sudah mengalami kerugian sekarang Aduh iya maaf dong bos Saya tuh nggak tau kalau misalnya dia itu klien kita atau bukan Namanya sama bos Ya harusnya kamu lihat dulu dong Jangan main angkut aja Iya maaf bos Saya tuh belum makan bos Jadinya kepala saya pusing sekarang Saya lemes Alah udah deh, nggak usah pakai alasan Saya udah nggak mau terima apapun alasan kamu Kalau kamu nggak bisa kerja Bisa saya akan cari orang lain untuk gantin kamu Iya maaf Iya maaf Iya maaf DUN 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 Hai ini buat kamu baik banget ini uang buat saya berobat ya bukan ini surat peringatan buat kamu SP pak dan maaf ini satu lagi ah ini uang pesangon ya Pak bukan ini tagihan hotel gara-gara klien pergi nggak ada yang bayar hotel dan kamu harus ganti ya ya ampun nasib gue jadi sial kayak gini sih itu semua gara-gara si supirental itu curi semua acara gue gara-gara salah orang nih gua harus bayar hotel terus gimana tuh cewek yang mana gua tahu gua biarnya aja eh eh bentar dulu tun eh ceweknya cakep sih tapi kalau misalnya lagi marah mukanya berupa jadi malah hampir galak banget berarti itu nggak ada nomor teleponnya dong nggak nyangkut dong tuh cewek nyangkut nyangkut lu pikir kita lagi mancing nyangkut udah gua tuh lagi pusing nih duit gua abis tapi kalau dipikir-pikir kasihan juga tuh cewek dia jadi telat tentang acaranya wits jaman sekarang masih ada orang baik kayak lu ya kasihan sama orang lain wah tapi kan sebenarnya lu juga lagi susah dun gua jadi respect sama lu dun nah itu dia kita sebagai manusia itu harus bisa saling kasih mengasihi tuh ya juga bener kata lu ya iya bener kebetulan banget gua ketemu sama lu disini nih ini tagihan hotel yang udah gua sewa sekarang lu bayar lu harus ganti rugi apa-apa nih nggak mau bui kok nggak mau gara-gara lu gua kehilangan klien harusnya di rental mobil gua tapi nggak jadi lagian lu juga udah pake kok fasilitasnya ayo dong bayar nggak 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 eh enak aja mau pergi kemana lu kalau lu nggak bayar gua bakalan laporin lu ke polisi laporin aja lu pikir gua takut orang gua nggak punya salah eh lu kemana sih lu gue lepasin nggak gua nggak akan lepasin sampai lu bayar karena gua udah rugi sekarang bayar bayar Kang Kang tolongin saya dong ini ada orang jahat nih hei tuh tuh nggak apa-apa weh ada apa weh weh apa-apa lo pergi lu pergi pergi Kak nggak jadi Kak nggak jadi nggak jadi nggak jadi udah pergi kasih ya halo pak nindi besok saya akan email semua berkas-berkas yang kamu butuhkan ya untuk sementara kamu urus membuat tantangan bermain di kantor cabang ya dan kamu stay dulu di Bandung aduh tapi pak kamu jangan membantah apa kata-kata saya ya turuti semua perintah saya dan semua kebutuhan kamu akan difasilitasi sama kantor udah itu aja iya pak saya ngerti kok pak gimana sih jauh dalam hatimu aku tau engkau ingin ada jauh dalam hatimu aku tau engkau ingin ada oh mana gue lagi ada masalah kayak gini gue masih harus jauh Bandung lagi ya nggak sempet lah orang besok gue udah harus ngantor ya makanya Fik ini gue juga lagi nyari baju ini semua tuh gara-gara si cowok aneh itu tau nggak dan dia nyuruh gue buat bayar bil hotelnya kan aneh oke Fik Fik nanti gue telphoon lagi ya eh Eh bapa-apa saya bisa jelasin itu saya tuh bukan mau maling ya pak saya tuh mau pergi dlnaa well ga ngelasin aja nanti must ayo yuk 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 bapa apaan sih orang saya nggak mau maling juga kalo mak melang banget ya bikin alesan pak saya tuh bukan maling Pak lepasin pak iya misu Biar nanti saya yang tojok. Saya yang bayar. Dia itu pencuri, Pak. Kalau saya bebasin sekarang, besok-besok dia bakal maling lagi. Enggak, Pak. Saya itu kenal sama dia. Dia itu bukan pencuri. Saya jaminan ya, Pak. Bapak percaya sama saya. Gini aja, saya bayar aja. Uangnya berapa? Gak usah, Pak. Tapi ingat ya, Pak. Besok-besok jangan sampai terjadi pencuri seperti ini lagi. Dibilangnya saya bukan pencuri. Makasih ya, Pak. Lo bebasin gue cuma karena lo mau gue bayar hotel, kan? Udah, Pak. Serah kok. Serah. Lo mau bayar apa enggak? Gue cuma enggak mau lo itu masuk antar polisi. Oh, baik banget sih. Wah, gue tahu lo pasti ada maunya, kan? Lo jalan-jalan emang benar menyulik gue. Lo tuh kenapa sih mikirnya kayak gitu? Kalau gue mau nyulik lo, buat apa? Lo kan enggak ada uang. Kalau misalnya mau nyulik orang itu harus yang uangnya banyak. Kan meminta tembusan. Oh, si awo. By the way, thanks for knowing gue. Sama-sama. Oh, iya. Ini kartu nama gue sama alamat gue. Siapa tau lo mau balikin uangnya. Enak-enak. Mencari pagi bersinar tenang. Menghangatkan jiwa yang bimbang. Temukan jawaban. Eh, kalau gitu gue balikin uangnya. Sekali lagi, next. Sepulit satu selesai. Tak pernah terpikir sebelumnya. Hidup tanpa nyata, kemudahan. Takkan pernah ada. Damai di jiwa. Damai di hati. Kerana dia semua menjadi indah bersama dia Terdiam diriku merenungkan Atas apa yang telah terjadi Semua yang selama ini sangat aku inginkan Harus ku terima tak bisa ku rasakan Tahukah kau yang ku rasakan Sejak kau pergi dariku Hampir tak pernah ku tahu Tahu apa mimpiku Mungkin aku harus katakan Aku kehilanganmu Tapi aku sadar itu Semua sudah berlalu Semua Dua 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 Jatikan ke tangan harapan Harapan menjadi impian Pak, lepaskin pak Biar nanti saya yang tahu Sayang bayang Dia itu penjuri pak Kalau saya bebas ini sekarang Besok-besok dia bakal main lagi Enggak pak, saya itu kenal sama dia Dia itu bukan penjuri Saya jaminannya pak Mas Patu Mas Patu Banyak ya Iya dong Kan ngomong disini Sama kamu Mas, punya mata gak sih? Eh, lo ya kalau misalnya jalan Jangan nabrak dong Eh, nyolot Terus lo mau apa? Eh, kok lo nyolot sih lo jangan nyolot Lo pikir gue nabrak tadi Udah, 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 udah Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Kayaknya ini takdir deh buat lu. Sekian lama lu ngejomblo ya. Terus kata orang ya. Cinta itu emang datang belakangan. Kadang-kadang dari benci jadi cinta. Kadang-kadang dari marah jadi cinta. Oh cinta. Kenapa engkau begitu cepat datang ke teman saya? Sayang. Bucum lu ya. Midun. Eh pak. Terima kasih pak. Hari ini kamu harus jemput klien lagi di stasiun. Awas jangan sampai salah lagi ya. Yos. Sampai jumpa. 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 Selamat malam. Uy! Selamat malam. Ibu, Pansi. Indu. Ini dikelaksonin gak denger. Lo mikir dong. Parkir depan mobil orang. Ya udah biasa aja ngomongnya gak usah marah-marah kayak gitu. Ini juga mau dipindahin kok mobilnya. Ya udah pindahin mobil lo sekarang. Sabar. Parkir depan mobil orang. Ya udah si ya. Y ya udah biada ga. Tampak. Tampak patahin mobil orang. Enfin, nggak vie. Tampak patahin mobil. Ibu, Pansi. Buong-pansi2. Serus. Aku mau bilang, aku cuma bilang kalau besok jangan sampai telat ya. Ya, nggak telat kok. Tia, Tia. Oke. Bye. Bye. Tia, Tia. Nah, itu jumpa TANU sudah datang. Oke, kelembang Pak ya. Kamu tau gak? Akhir-akhir ini tuh aku semangat kerja. Karena ada panggung. Ya, emang bener ya bilang berdharma untuk milik kamu kerja di proyek ini. Ya, seandainya saya bisa tarik kamu untuk kerja di cabang Bandung. Oh dia itu siapa bisa membuatmu merana. Cinta apa kau tak bahagia. Kita luar mana Pak? Luar setiap budi kok. Lurus. Oh dia itu siapa aku ini lebih baik darinya. Jauh dalam hatimu aku tahu engkau ingin ada orang yang selalu. Kita langsung lihat prosesnya. Kalau dia tak mampu. Pilih saja aku. Cucu, cucu, cucu. Cucu, cucu. Cinta apa kau tak apa-apa. Ya, gimana? Keren gak? Sudah dikit lagi selesai kan? Oh iya. Kalau kamu pengen tunggu di mobil. Gak apa-apa. Ada mobil ya? Gimana Pak? Aku disini dulu ya. Jauh dalam hatimu aku tahu. Engkau ingin ada orang yang selalu. Pencinta dan memendukmu setiap waktu. Kalau dia tak mampu. Pilih saja aku. Lagi ada kerjaan ya mbak? Iya nih. Oh. Kerjaan apa mbak? Kontraktor. Kontraktor? Masih udah lama jadi supir mobil rental. Lumayan mbak. Udah 4 tahun. Enak dong jalan-jalan terus ya. Yah. Kadang ada enaknya, kadang ada enggak ya mbak. Kadang-kadang nih mbak. Kalau klien udah batalin janji. Jadinya kita yang harus bayar semua akomodasi sewanya mbak. Saya pernah nih mbak. Dapet satu klien. Eh. Taunya salah bukan dia. Taunya namanya doang yang salah. Jadi saya harus ganti sewa hotel mbak. Uh. Padahal udah saya ajak jalan kemana-mana tuh dia. Kalau enggak salah. Namanya Nindi. Halo lo. Ngapain lo di sini? Ini kan emang kerjaan gua. Itu cowok lo. Oke jauh bisa. Ah. Akhirnya selesai juga. Gimana kalau kita langsung makan siang? Yuk boleh. Nin. Kamu kenapa? Gak apa-apa. Kamu yakin? Oke pak. Kita jalan terus cari makan ya. Iya pak. Pak. Kok nyetirnya kayak gini sih? Kenapa emangnya? Gak suka. Kalau gak suka yaudah. Turun aja. Eh. Jaga ya mulut kamu. Saya ini klien loh. Saya bisa laporin kamu ke atasan kamu loh. Kalau mau laporin ke atasan yaudah. Laporin aja. Gua gak peduli. Masa kok mau ngomong ini orang? Lu. Iya. Ini gua. Kenapa? Nin. Ayo kita turun ya. Yaudah turun aja. Gua gak peduli. Gua juga gak butuh klien kayak lu. Midun lu tuh apa-apaan sih? Nin. Kamu kenal sama dia. Iya kita saling kenal. Ayo keluar. Ayo. Ah. Sekarang gua baru tau ya. Lo tuh orangnya masih apa. Awas loh ya. Udah, lu jangan ambil hati gitu. Lu suka kan sama dia? Dan lu itu cuma cemburu doang. Den, gua tuh baru ketemu sama dia. Mana mungkin gua suka, apalagi cemburu. Yaelah, itu bukan alesan kali, Dun. Lu mau baru ketemu sekali, dua kali, sejuta kali, sama aja kan? Buktinya sekarang lu uring-uringan kayak gini. Kalo lu bukan cinta, apa coba? Terdiam diriku merenungkan Atas apa yang telah terjadi Apa iya? Aku udah cemburu. Terus tanpa gua sadari, gua udah jatuh cinta sama dia. Dan lu harus ingat. Cinta itu butuh perjuangan. Masa lu belum berperang aja, lu udah ngalah gitu. Dan lu liat, cewek itu cantik, Dun. Iya, lu bener. Gua bakalan datengin dia, gua samperin dia. Terus gua minta maaf sama dia. Nah itu lu tau. Makasih ya, Dan. Yaudah, sukses ya. Gua seneng, gua temen gua bahagia. Gua dateng ke sini, gua mau ngobrol sama lu. Gak ada lagi yang perlu diomongin, ah. Eh, Nini, Nini, tunggu, tunggu, tunggu. Gua dateng ke sini, gua mau minta maaf sama lu. Minta maaf. Lo tuh udah bikin gua malu tau nggak? Asal lu tau, itu tuh bos gue. Iya, gua tau. Makanya gua dateng ke sini, gua mau minta maaf. Gini aja, gua traktir ST deh ya. ST, ST manis. Yaudah, tambes rabi deh. ST manis, ST. Ya udah, gua ajak lu jalan-jalan keliling Bandung. Gratis. Lu ada senyum kan? Lu ada senyum berarti lu, maafin gue. Tapi lu janji dulu. Jangan kayak enak bocah lagi dong. Main turunin orang sembarangan. Iya, 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 gua janji. Iya, iya. Berarti, besok kan lu libur tuh. Jadi kita bisa langsung jalan, ya kan? Yaudah, sekarang kanterin gua makan. Yaudah. Siapa yang bayar? Eh, tuh. Ini buah-buahan ini semuanya pasar nih, jajanan semua. Itu apa? Ini Cireng. Mau dong. Bang, mau dong. Enggak sama. Aku tahu. Engkau ingin ada orang yang selalu mencinta dan memelukmu setiap waktu. Kalau dia tak mampu, pilih saja aku. Cinta apa kau tak bahagia? Sini denganku saja. Oh, dia itu. Siapa aku ini lebih baik darinya? Jauh dalam hatimu aku tahu. Engkau ingin ada orang yang selalu mencinta dan memelukmu setiap waktu. Kalau dia tak mampu, pilih saja aku. Ini hatiku umurmu, percayalah padaku sayangku. Gila bagus banget ya di sini. Cantik banget ya tempatnya. Iya lah. Ini tuh tempat paling cantik. Sama kayak ngomong. Tapi kalau lagi marah, malah hampirnya keluar. Iya, Pancu. Aduh, aduh. Aduh, aduh. Malah hampirnya keluar kan galak kan. Lu tuh ngerusak suasana banget ya. Di sini tuh harusnya suasananya romantis, sama pacar, binyanyiin lagu. Oke, oke, oke. Kalau itu mau. Lu gak tahu. Kalau gue ini adalah seorang penyanyi anda. Serius lo? Iya. Gue akan buka. Coba. Tes, tes, satu, satu, satu. Midun! 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 Cing, 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 cing! Wuuuuh! Duh, aku suaranya kayak gini sih, Don! Duh, udah, turun, 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 batal. Aduh. Cucu, 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 pilih saja aku. Oh iya. Aku ada sesuatu buat kamu. Apa? Kamu tutup mata dulu dong. Hmm? Iya, tutup mata kamu. Terdiam diriku merenungkan. Atas apa yang telah terjadi. Sekarang kamu boleh buka mata. Aku tahu mungkin kamu kaget dengarnya. Tapi, setelah beberapa waktu yang kita lewatin bersama, Aku selalu merasa senang ketika deket kamu. Dan... Cinta tuh bisa datang secepat gila. Jujur aku sangat mencintai kamu nih. Aku selalu merasa dari itu. Semua sudah berlalu semu. Ku jadikan kenangan harapan. Gimana? Harapan menjadi impian. Ku harus kubiarkan semua ini. Terjadi dan terjadi. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Bentar ya. Gua beli minum dulu. Gua jadi ada makin bisa. Tapi kira-kira gua ngapain hal yang bener gak ya? Asalkan itu bisa buat lo bahagia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Aku kehilanganmu, namun aku saja Gue jadian sama Krishna Tapi kira-kira gue ngapain hal yang bener kayak Asalkan itu bisa buat lo bahagia Lu, lu ngejauh dari gue atau gue emar pake batu? Dun, lu kenapa sih dari tadi gue perhatiin lu melamun aja? Ada apa sih? Si Nindi, jadian sama Krishna? Serius lu, mereka berdua jadian? Terus, terus, terus Kenapa lu? Hei, Milun, rumpuk mana? Gue ikut Dun! Dun! Tunggu, cobo. Dari gue pacar sendiri. Ini cewek jodohnya gue pernah ngeliat dari mana, gini. Yaudah, kita sikat aigul gitu. Kenapa? Gila lu, jangan main skit-skit aja. Kita harus pake sana. Iya, udah. 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 Enggak salah. Suruh foto mereka ya. Kita butuh buat bukti. Yaudah, sini, Sarah. Sarah, cepetan foto. Gue tungguin sini. Tunggu sini. Hah? Pokoknya, aku bakalan nikahin kamu sekepetnya. Ya, tapi kapan? Tidak. Tidak. Kamu sabar dong. Ya, bawa bet. Pokoknya, aku selesaiin proyek aku ini dulu. Setelah itu, aku langsung nikahin kamu. Lama dong kalau kayak gitu. Yaudah deh, aku bilang aja sama papa buat cariin orang untuk gantiin posisinya kamu. Loh? Kok kamu gitu? Kamu gak percaya sama aku? Cik, nyerin aku ya. Cuma kamu yang aku sayang. Enggak ada yang lain. Pokoknya, cinta kita selamanya. Oh iya. Kita langsung pulang aja yuk. Satunya kamu ada janji sama temen kamu. Aku juga besok ada meeting pagi. Tapi kamu gak bohong kan mau nikahin aku. Papa aku tuh udah berharap banget kita tuh nikah. Ayo. Ayo, tak? Aku dapet bukti, kalau misalnya sejauh itu nanti selengkuh. Dun, aduh. Jangan marah tapi ya. Tadi teh, pas gua mau foto, tiba-tiba handphone lu tuh lobet. Makanya gua gak jadi foto. Terus fotonya gak dapet, dong. Gak dapet. Nini, tunggu, tunggu, tunggu. Lu harus denger penjelasan gua dulu. Penjelasan apa lagi sih? Lo tuh mau fitnah Krishna. Emang dia tuh punya salah apa sama lo? Nini, tapi lo harus dengerin gua dulu. Beneran, lo harus percaya sama gua. Si Krishna itu meseran-meseran sama cewek lain. Kalau gak percaya, tanyaan ada nih. Eh, Den. Nini, lo harus percaya sama Midun. Itu beneran. Tuh. Yaudah, kalau gitu mana buktinya? Buktinya... Gak ada, kan? Lo kenapa sih? Sampai lo ngajak temen lo buat ngebohong? Dun, lo tuh bukan siapa-siapa gue. Lagian lo ngapain? Emang lo suka sama gue? Sampai lo harus fitnah si Krishna kayak gitu? Iya, gue suka sama lo nih. Gue cinta sama lo. Dan gue cemburu kalo misalnya lo pacaran sama si Krishna. Gue cuma gak mau lo sakit hati. Udah itu aja. Kalau malah terjadi. Semua yang selama ini. Sangat aku inginkan. Baru ku terima. Tak bisa ku rasakan. Lo lihat pembalasan gue. Gue mau beli air putih dulu. Biar hati lo makin adem makin tenang. Udah jangan galau-galau. Lo tungguin sini bentar ya. Bentar doang gue kesalahan tuh. Yaudah. Cepetan. Eh. Lu yang nama Midun? Hah? Iya bang, emang nama bang. Bangun lo. Bangun lo. Bangun lo. Abun lo. Abun lo. Kelawan lo. Oi. Lepasin temen gue. Eh. Punya nyali juga lo ya. Ya punyalah. Lu kalau berani tuh jangan main keroyokan. Satulan satu. Maju sini. Bentar. Gue pasang kuda-kuda dulu deh. Tolong. Tolong. Tolong rampok. Tolong. Berani lo sama gue. Tolong. Ayo maju, maju. Sini maju. Apa bang? Gue berani banget sama lo. Ayo. Dun. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Gimana? Lo nggak liat muka gue bonyok kayak gini. Ya maaf. Gue cuma beli air putih doang. Nih. Nih minum buat lo. Udah bangun. Mereka itu siapa ya? Mereka itu siapa ya? Eh, eh, eh. Apa-apa baru? Gue siapa? Gue, gue, gue temennya Midun. Gue cuma pengen bilang ke lo. Kalau Midun dipukulin tadi. Dan gue cuma pengen lo tau. Kalau Midun itu tulus mencintai lo. Dia kena bilang sama gue. Dia nggak mau lo sampai sakit hati. Hati lo terluka. Nih. Kok lu nggak nggak diem sih? Udah deh terserah lo. Lo mau percaya gue atau nggak. Terserah lo. Yang penting gue sebagai temenya Midun. Gue udah menyampaikan ini buat lo. Kok kamu baper gitu sih? Omongan supir kayak gitu aja kamu percaya. Ya aku takut lah Chris. Aku nggak mau kamu mainin doang. Nih. Dalam satu hubungan itu. Itu penuhin kepercayaan, Nih. Kalau kamu udah nggak percaya sama aku. Ini buat apa? Pokoknya. Sekarang kita harus menatap hubungan kita ke depan kayak gimana. Aku yakin kok. Pasti bakalan indah pada waktunya. Kau percaya sama aku ya. Kau. Kau. Tidak. Tips. Tidak. Kau. Tidak. Tidak. Kau. Nih. Apa buat kalian? Krisna keterlaluan? Eh, kok malah lu balik lagi sih? Dindi! Gue harus cari bukti kalo Christa tuh bener-bener punya cewek lain selain gue. PEMBICARA 1 Sini lo, cip! Gue mau ngomong sama lo, kalo misalnya lo bener-bener cinta Nindi. Lo jangan mainin. Eh, lo tau apa soal hubungan gue sama Nindi? Lo cemburu. Engga, gue gak cemburu. Tapi gue tau kalo misalnya lo itu cuma mau mainin dia. Makanya gue ikut campur sama hubungan lo sekarang. Eh, lo tau dari mana? Jangan so tau lo. Udah lo ngaku aja. Gue liat lo sering jalan sama cewek beberapa kali. Ya kan? Oh, jadi selama ini lo itu mata-matain previsi gue ya? Kalo lo ganggu previsi gue, gue bisa laporin lo ke polisi tau gak? Gue gak peduli. Gue tau. Lo udah suruh orang buat lubukin gue kan? Lo dengerin ya? Gue gak peduli apa yang terjadi sama gue. Tapi kalo misalnya terjadi apa-apa sama Nindi. Atau Nindi sakit hati, lo bakalan berurusan sama gue. Engga. Suatu saat kebusukan lo bakalan kebongkar. Engga. Lo mau pergi? Atau ke pengisian pak? Lo emang bisanya itu cuma sewa orang. Kalo misalnya lo sendiri, lo itu bukan siapa-siapa. Lo inget kata-kata gue. Kalo lo sakitin Nindi, lo burusan sama gue. Lo pergi sekarang. Lo pergi lo! Jauh dalam hatimu aku tau engkau ingin ada orang yang... Fake gue tuh beneran. Gue nemu foto cewek lain di meja laci dia. Lo takut dimainin. Tapi gue takut kalo gue tuh curiganya cuma over. Masa iya di setiap kayak gitu sama lo? Padahal ya. Kalo misalnya lo sama dia. Lo tuh bakal menjamin. Ya. Itu kan kalo lo berjodoh sama dia sih. Bu, Gigi. Serius dong. Jangan bercanda. Gue tuh bener-bener bingung. Gue harus percaya yang mana. Iya, iya. Oke, oke, oke. Sekarang tuh ya. Yang paling bener. Lo ikutin kata hati lo sih, Nini. Dan itu hal yang paling susah buat dilakuin. Iya sih. Gue juga tau. Tapi gimana lagi? Iya sih. Ya masuk. Loh. Kak Munin. Katanya kamu sakit. Kok kamu masuk sih? Eh, kalo kamu sakit kamu tuh bisa izin dulu loh. Nggak perlu maksain masuk kayak gini. Kamu duduk dulu. Ada apa, Nini? Emang ada yang mau kamu laporin? Nggak. Aku cuma mau nanya sesuatu sama kamu. Hanya apa? Yang dilaci kamu tuh foto siapa ya? Foto? Foto siapa? Nggak usah pura-pura deh. Aku kemarin ngeliat kok foto cewek dilaci kamu. Foto yang mana, Nini? Tuh. Nggak ada foto siapa-siapa kan? Tapi kemarin aku liat tuh ada. Nini. Mungkin kamu ego kali. Ya nggak mungkin lah. Aku liat sendiri. Aku bingung deh sama kamu. Masih aja nggak percaya sama aku. Aku yakinnya pasti karena hasutan supir itu kan? Yaudah mungkin aku salah paham. Komisi. Tuh. Loh. Itu kan cewe yang sangat pacar ya sini, Indi. Mbak. Mbak. Mbak tunggu mbak. Mbak tunggu mbak. Saya mau bicara sama Mbak. Mas, ambil semuanya, tawai bebasin saya ya. Eh tunggu, tunggu Mbak, jadi tutupin juga lah, buka dulu, buka. Emangnya muka saya kelihatan kayak rampok apa Mbak? Kok main ngasih dompet sama HP aja langsung? Saya itu mau ngobrol sama Mbak, saya mau ngasih tau Mbak sesuatu. Nih, saya balikin. Emangnya kamu siapa? Jadi gini ya Mbak. Mbak itu pernah jalan sama cowok yang... yang kerjanya tuh bikin bangunan. Bener gak? Krisna. Nah itu iya bener, Krisna. Saya kesini mau bilang sama Mbak, kalau Mbak itu udah digombalin sama dia. Mbak udah diboongin sama dia. Maksudnya? Jadi gini ya Mbak, saya itu kan punya pacat Mbak. Maksud saya, saya punya temen. Nah sekarang dia itu lagi deket sama si cowok itu. Siapa? Ya, Krisna. Nah iya, lagi deket sama si Krisna itu. Nah... Mbak, saya gak mau nanti ini bakalan jadi masalah besar. Saya kan gak mau kalau misalnya nanti pacar saya itu... Maksud saya, temen saya itu sakit hati. Jadi... Dia itu kan sebenarnya jalan sama Mbak kan? Pacarnya Mbak kan? Krisna main cewek? Nah iya itu dia. Eh Mbak, 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 Mbak. Tunggu. Kok masuk ke dalam? Ya saya gak percaya lah sama kamu. Terserah ya Mbak ya. Mbak mau percaya sama saya atau enggak. Saya cuma gak mau nanti ini bakalan ada masalah nantinya. Kenapa saya harus percaya sama kamu? Oke. Kalau Mbak gak mau percaya sama saya, saya bisa buktiin besok sama Mbak. Ayo buktiin aja. Saya juga bakal buktiin kalau Krisnya cuma cintanya sama kamu. Silahkan, Tuan Putri Nindi. Dia mau kemana? Kamu maunya kemana? Terserah. Kita makan dulu yuk. Yuk. Ayo. Ayo. Ayo ya kayanya deh makasang ya. Ayo makanapa. nasi nugget sosis ada nasi tempura udang mau apa aja atau mau ke pesenin semua iya boleh mbak aku mau nasi ayam sambal ayam sama minurnya kamu minum apa air putih aja nyakin kamu yang lain ini banyak ada jus ada lemon oke oke coba languages ē, kamu kaitnya enggak happy ? kenapa? aku itu terluar banget tau nggak hati aku sakit aku sekarang bingung harus ngapain Tapi aku harus balas dia sekarang juga. Eh tunggu, 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 tunggu. Kalo misalnya mau ngebalas itu jangan pake emosi tapi pake strategi. Apa? Gini aja. Aku mau minta maaf ya sobat kamu. Aku tuh kemarin cuman cemburu. Ini gapapa sayang. Kalo kamu cemburu itu kan tandanya kamu cinta sama aku. Ya abisnya aku cuman takut kamu tuh mainin aku doang. Kalo kamu tau aku, aku tuh orangnya serius kalo saat berhubungan. Ya aku percaya kok sama kamu. Jelas dong kamu harus percaya sama aku. Gak usah dengerin omongan sopir itu. Ya mungkin kemarin aku cuman kemakan sama omongannya si Midun. Boleh gak? Buat nebus kesalahan aku kita pergi ke tempatnya romantis. Ngapain? Ya aku mau ngabisin waktu sama kamu. Sekalian kita bisa nginjet janji disana. Kita pergi kesana sekali ya. Pertanyaan aku mau ngelakuin sesuatu romantis sama kamu. Kamu kenapa sih? Kok jadi menendak romantis gini? Ya iyalah. Aku tuh masih bersalah banget sama kamu. Kemarin kan aku udah gak percaya sama kamu. Makanya sekarang aku ngubutiin kalo aku tuh cinta sama kamu. Emang gak ada ya hari yang lebih indah daripada hari ini. Karena aku bisa berdoan sama kamu. Aku juga bisa tau kalo kamu bener-bener cinta sama aku. Aku bener-bener cinta sama kamu Chris. Aku juga sangat mencintai kamu Nin. Jauh dalam hatimu aku tau engkau ingin ada... Oh jadi selama ini yang kamu bilang sama aku tuh bullshit. Hah? Cika? Kenapa? Lo kaget. Iya? Sorry ya Chris. Tapi ternyata lo tuh cuma cowok loser. Lo pikir lo bisa mainin gue gitu aja? Mulai sekarang kita udah gak ada hubungan apa-apa lagi. Dan kamu balikin ya semua yang udah aku kasih. Mobil, kartu kredit, dan sebagainya. Aku juga bakal bilang ini semua sama papaku. Biar kamu tau rasa. Cikanin di. Aku bisa jelasin semua. Jelasin apa lagi sih Chris? Udah ketauan karena sekarang lo tuh cuma player. Aku bisa jelasin. Cukup deh. Dan lo mau tau siapa yang rencana ini semua? Tuh. Orang yang gue percaya. Tuh. 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 Lo liat. Kalau lo sendiri, lo itu bukan siapa-siapa. Dan gue udah bilang kan sama gue. Suatu hari nanti, Mindy bakalan tau bahwa lo itu sebenernya jahat. Cik, Cik, Cik. Cik kamu dengerin aku dulu, Cik. Bismillah. Dun, terima kasih ya. Cik, 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 Cik. Iya. Gue juga ngelakuin ini karena gue cinta sama lo. Sebenernya gue masih pengen lo ada di Bandung. Ya gue juga maunya gitu, tapi kan gue harus kerja. Dan pasti juga, proyekan bermain anak ini kan di stop dulu. Sampai ada ketua cabang yang baru. Yaudah kalau gitu, sebelum lo balik ke Jakarta, mau gak lo jalan-jalan ke Leing Bandung sama gue. Bisa menerai kami. Ini lo ngomongnya apaan sih? Jangan ngomong-ngomong mata aja tuh. Mau ingin ada orang yang selalu mencinta dan memelukmu setiap waktu. Kalau dia tak mampu, pilih saja aku. Cik, 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 Cik. Cik, Cik, Cik. Gue gak tau perasaan gue kayak gimana kalau misalnya lo udah pindah ke Jakarta. Tapi kan kita masih bisa telepon-telepon, kan? Jakarta Bandung gue deket kali. Ya, tapi gue kan pengen tetep lo di sini. Mungkin setelah lo pergi, gue juga gak akan tinggal di tempat ini. Terlalu banyak kenangan buat gue. Daripada gue ingat lo terus, pengingin lo cam. Kok jadi merah gitu sih? Jangan gitu dong. Ya siapa tau kalau gue udah gak ada di sini, lo bisa dapet cewek yang lebih baik dan lebih cantik, ya gak? Dari pertama kali gue udah ngeliat lo. Gue gak bisa bohongin perasaan gue nih. Mungkin emang ini jalannya. Kita emang harus pisah. Engkau ingin ada orang yang selalu pencinta dan melendukmu setiap waktu. Kalau dia, kalau dia tak mempunyai saja aku. Aku, aku, kau. Engkau ingin ada orang yang selalu pencinta dan melendukmu setiap waktu. Kalau dia tak mempunyai saja aku. Makan dulu lah, Dun. Coba aja, Dun. Ayo makan, Dun. Ntar lo sakit lagi. Engkau ingin ada orang yang selalu pencinta dan melendukmu setiap waktu. Kalau dia tak mempunyai saja aku. Ya udah gue, gue taruh sini ya. Ntar lo makan ya. Cucu, 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 pilih saja aku. Terdiam diriku merenungkan. Atas apa yang telah terjadi. Semua yang sama ingin saya tidak pernah menang medis. Apalagi buat kamu. Buat kamu jalan-jalan. Apa-apa? Harus ku terima tapi apa sih kamu. Takah kakau yang kurasakan, Sejak kau pergi dari aku Aku tak pernah ku tahu Tahu apapun diriku Gua juga ngelakuin ini karena gua cinta kau sama lo Dari pertama kali gua udah ngeliat lo Gua ga bisa bohongin perasaan gua Mungkin emang ini jalannya Kita emang harus pisah Karang tuh ya yang paling bener Ya lo ikutin kata hati lo sih Min Harap menjadi impian Kurus ku biarkan semua ini Terjadi dan terjadi Harus ku berharap Gua sendiri ntar di kosan Gua ga ada temen gua du Gua jangan pergi du Terima kasih Kamu ketinggalan kereta? Kamu ngapainnya disini? Terus kamu tahu alamat kosan aku dari siapa? Gun Aku tuh ga mau kalo cintaku cuma tentang lewat Aku mau disini sama kamu Aku mau disini sama kamu Terima kasih Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.